Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, banyak terdapat pulau yang indah, pulau yang cantik. Salah satunya bernama Bajo Pulo. Bajo Pulo adalah pulau-pulau kecil berpenduduk, terletak tidak jauh dari Pelabuhan Sabe. Terletak sekitar 45 km dari kota Bima. Bajo Pulo dihuni oleh mayoritas suku Bajo dan suku Bima. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Masyarakat Bima merupakan campuran dari berbagai suku bangsa. Suku asli yang mendiami Bima adalah orang Dunggu. Sebagian besar mendiami daerah dataran tinggi. Sejarah mencatat kepercayaan asli orang Dunggu adalah animisme yang disebut Maravu. Bajo Pulo sangat unik, dimana konturnya yang berbukit, berbatu, serta memiliki pemandangan yang sangat indah, asri serta alami. Selain itu, Bajo Pulo juga memiliki pantai yang indah. Pasirnya putih, cocok untuk berkain. Di sini nanti kita juga akan berburu kambing gunung. Kambing yang hidup di bukit-bukit tandus, bersang dan penuh batuan. Kambing-kambing di sini pintar memanjat untuk batuan. Pantai yang jernih, kita akan merapat di sini. Pantai ini kita juga bisa menikmati pindahnya matahari terbit juga terbenam. Di Pulau Bajo ini juga terdapat telaga, bernama Telaga Pidadari. Dan tentu juga pemandangan bawah laut bisa kita nikmati sepuasnya di Pulau Bajo ini. Jalanan menuju Bajo Pulo menumpuh waktu sekitar 15 menit dengan menggunakan perahu nelayan. Perahu nelayan banyak bersandar di Pelabuhan Sapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!